Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, balik lagi di channel saya, Ilham Ahmad Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk melihat muka saya lagi Ya pada video kali ini, saya mau ngasih tau teman-teman beberapa cana asal India ya teman-teman Yang sudah bisa di breeding di Indonesia Nah nanti yang akan menjelaskan, teman-teman udah tau kan sekarang saya punya asisten ya Nanti yang bakal menjelaskan adalah asisten saya, yaitu AI ya teman-teman Makasih yang udah ngeklik video ini Dan kalau bisa ditonton dari awal sampai akhir ya teman-teman Dan jangan lupa di like, komen, dan di share ya Biar nanti teman-teman yang baru tau tentang cana bisa lebih tau tentang cana Nah ayo teman-teman, kita langsung aja nonton videonya yang bakal dijelasin oleh asisten saya Senakehyat atau ikan cana asal negara India sudah ramai diperbincangkan sejak 2018 Tepatnya awal mula cana dikenal masyarakat Indonesia Cana sendiri adalah genus ikan predator yang memiliki habitat asli di air tawar yang berada di perairan Atau di sungai-sungai yang ada di India seperti sungai Gangga Sungai Brahmaputra ataupun pegunungan di daerah India dan Nepal Melansir dari Midtepat, ikan satu ini tak membutuhkan perawatan yang ribet Akan tetapi, dengan memelihara cana berarti teman-teman wajib menyiapkan akuarium hanya untuk satu ekor ikan saja Sebab ikan ini dapat memangsa penghuni lainnya yang memiliki ukuran lebih kecil Jenis cana sangat beragam juga disertai dengan ciri khasnya masing-masing Hanya saja, harga untuk keindahan corak ikan asal India ini sepadan dengan kocek yang harus dirogoh oleh para penghobi Karena ikan asal India ini harus diimport atau dikirim ke Indonesia Namun seiring dengan berjalannya waktu di Indonesia sudah ada beberapa penghobi ikan cana yang sudah bisa membudidayakan Atau mengembang biarkan cana asal India ini Maka dari itu para penghobi bisa mendapatkan ikan cana dengan harga yang ramah di kantong Yuk simak, apa saja ikan cana asal India yang sudah bisa di-braiding di Indonesia 1. Cana Andrao Cana Andrao merupakan salah satu jenis ikan cana yang memiliki ukuran tubuh yang kecil Memiliki kombinasi warna pada tubuhnya yang sangat unik Bahkan pada bagian tubuhnya ini pun berwarna gelap dengan sirip yang ada di punggungnya Perut dan ekor yang berwarna biru membuat jenis ikan cana Andrao ini terlihat lebih cantik dan menarik Jenis ikan cana ini dapat dipelihara dalam akwarium yang berukuran kecil Karena tubuhnya yang mini dan lucu menjadi salah satu ciri khas dari ikan cana Andrao ini Harga anakan ikan cana Andrao dimulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 perekor 2. Cana Oranti Maculata Selanjutnya ada ikan cana yang berasal dari Sungai Brahmaputra Tepatnya di wilayah di Berugar bagian timur Laut Asam, India Ikan cana Oranti Maculata ini memiliki ciri tubuh berwarna kecoklatan dan terlihat mempunyai garis vertikal oranye Cara membedakannya sirip Oranti Maculata jantan lebih tinggi dari ikan cana Oranti Maculata betina serta memiliki kepala yang lebih lancip Sering disebut dengan cana Orange Spotted Snakaheat atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesianya yaitu ikan gabus bertotol oranye Serta nama lain dari ikan cana yang satu ini adalah Golden Spotted Cobra Snakaheat Termasuk dalam kategori ikan cana tercantik kedua karena memiliki corak yang begitu indah Ikan cana ini bisa ditemukan di daerah yang sering mengalami hujan deras, kelembapan tinggi, dan suhu yang sangat panas ketika musim panas Harga anakan cana Oranti dibanderol Rp250.000-Rp700.000 perekor 3. Cana Bleheri Cana Bleheri atau yang sering disebut juga sebagai Rainbow Snakaheat adalah ikan cana yang memiliki warna tubuh mirip dengan corak pelangi Warna dari jenis cana bleheri saat sudah dewasa memiliki warna dasar yakni kecoklatan yang pada bagian sisi Dan siripnya berwarna biru serta ditutupi dengan bintik-bintik berwarna merah jingga cerah Selain itu, ikan ini memiliki ekor yang berwarna-warni nan menawan Cana Bleheri termasuk kegolongan ikan cana kerdil Cana ini bisa tumbuh dengan maksimal sekitar 17 cm Terhitung lebih kecil dari ikan cana umumnya yang bisa mencapai 1 ke 5 m Habitat asli dari ikan ini berada di India, tepatnya di perairan Sungai Brahmaputera Ikan cana ini meskipun kecil, juga memiliki warna yang menarik dan cukup aktif berenang Harga untuk anakan dari cana bleheri diberandrol sekitar Rp50.000-Rp150.000 perekor 4. Cana Stewartii Cana Stewartii dapat menjadi alternatif pilihan bagi para pecinta ikan hias yang belum dapat memiliki cana barka karena, harganya yang dapat dikatakan cukup mahal Jenis cana Stewartii menjadi primadona, karena memiliki corak dan warna yang hampir sama dengan cana barka Kendati demikian, kalau diperhatikan dengan seksama, maka akan tampak perbedaan yang cukup mencolok Cana barka memiliki sirif vektoral atau sirip dada yang berwarna kuning kehijauan, sedangkan cana stewartii, sirip dadanya berwarna hijau kebiruan Warna sirip ini akan sangat terlihat dengan jelas ketika terkena cahaya maupun berada di tempat yang gelap Pada cana stewartii, ada sedikit bintik berwarna hitam yang menyebar pada seluruh bagian tubuhnya Sedangkan pada cana barka, bintik berwarna hitam yang menyebar pada tumbuhnya benar-benar sangat banyak, bahkan hingga sampai ke kepala Untuk harga anakan jenis cana stewartii dibanderol dengan kisaran harga mulai puluhan hingga ratusan ribu rupiah saja untuk satu ekornya 5. Cana Barka Baru-baru ini ada berita yang sedang viral di TikTok, Facebook, dan social media yang lain Tentang kemunculan baby cana oranti, dikabarkan di Indonesia sudah ada penghobi yang bisa mengembangbiakan cana barka Dikara enakan cana ini sangat langka dan di habitatnya juga sudah mulai susah ditemui Cana barka sendiri sering disebut dengan cana sultan karena harganya yang cukup tinggi Cana barka diketahui berasal dari negara asam dan nagalan di timur laut India Ciri khas cana barka memiliki corak warna kehijauan dikombinasikan dengan bitnik hitam di sekujur tubuh Ada pun list pada dorsal dan anal menjadikan senaka heat ini terlihat cantik Ukuran maksimal cana barka dapat mencapai 100 cm Untuk harga anakan cana barka belum resmi muncul di pasaran Akan tetapi jika disamakan dengan harga pasar dari India mencapai 1 juta untuk setiap 1 cm Wow tentau harganya masih mahal dikarenakan cana barka adalah cananya para sultan Nah gimana teman teman Berapa ada tau belum tuh Apa saja cana yang sudah bisa di breeding di Indonesia Nah kalau teman teman tau ada cana yang tidak tercantum di video saya Teman teman boleh komen ya di kolom komentar ya Siapa tau saya salah ataupun ada yang kurang ya teman teman Nah tadi kayak tadi nih tentang cana barka ya Ternyata cana barka itu kemarin lagi viral Jadi mas Fajar Arif kalau gak salah kemarin bikin postingan di tiktok tentang cana barka itu Masih sekitar baby ya mungkin sekitar 5 atau 6 cm Nah kita sambil pantau terus ya apakah benar itu cana barka Dan harganya berapa nanti kita juga tunggu aja ya berita rilisnya Nah teman teman terima kasih udah nonton ya teman teman jangan lupa like komen dan di share Dan jangan lupa teman teman follow instagram saya namanya ilhamahmad2 Dan jangan lupa juga di follow untuk tiktok saya namanya ilhamahmad ya teman teman Jadi biar rame ya nanti kalau misalkan saya ada di giveaway teman teman juga tau gitu Dan jangan lupa teman teman kalau berkenan bisa juga di follow atau di subscribe ya Channel youtube saya ilhamahmad biar makin berkembang dan makin semangat untuk membuat videonya Nah teman teman saya akhiri untuk video kali ini Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton